Intro Pada pembahasan mengenai ruang lingkup biologi diketahui pemanfaatan perkembangan biologi memberikan dampak positif dan negatif bagi kehidupan Ditanyakan dampak positif dari perkembangan biologi bagi kehidupan manusia adalah A. Ditemukannya antibiotik spraktum luas B. Berhasilnya ditemukan senjata biologi C. Bakteri patogen semakin resistan D. Teknik cloning semakin modern Atau E. Berkembangnya berbagai strain virus penyebab flu Baiklah, sekarang kita akan membahas apa saja dampak positif yang dapat ditimbulkan dari pengembangan biologi Yang pertama yaitu Pemenuhan kebutuhan pokok pada manusia Dimana dengan pengembangan biologi kita bisa dengan mudah memenuhi kebutuhan pokok seperti contohnya kebutuhan makanan pakaian dan perabotan rumah Nah, kemudian yang kedua itu adalah pemanfaatan dalam hal obat-obatan Nah, dengan adanya pengembangan biologi akan semakin mudah untuk membentuk obat-obatan dan membuat obat-obatan yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit yang diderita manusia Kemudian yang ketiga yaitu penemuan bibit unggul Dimana dengan adanya bibit unggul bisa meningkatkan kemajuan peternakan dan pertanian Kemudian yang keempat yaitu melestarikan lingkungan Nah, dengan adanya pengembangan biologi kita dapat melestarikan lingkungan dari bahaya atau global warming yang sedang terjadi Dengan begitu kita akan bisa mengurangi dampak dari lingkungan-lingkungan yang berbahaya Nah, sedangkan sisi negatifnya yaitu yang pertama yang pertama dampak negatifnya yaitu dijadikan sebagai senjata biologi Nah, jadi dengan pengembangan biologi banyak kebanyakan dijadikan senjata seperti penciptaan virus baru Kemudian yang kedua munculnya organisme berbahaya atau virus-virus berbahaya ataupun dijadikan pengkeluanan manusia yang bisa mengganggu keseimbangan Kemudian yang ketiga mengganggu keseimbangan Sekarang kita kembali ke soal dimana di soal yang ditanyakan adalah dampak positif Nah, jadi kita mulai dari A ditemukannya antibiotik spraktum luas yang merupakan dampak positif Kemudian senjata biologi yang B itu adalah dampak negatif Kemudian yang C semakin resisten juga merupakan dampak negatif yang D pengkloningan semakin modern juga negatif yang E berkembang menjadi virus yang penyebab flu juga negatif Sehingga untuk soal ini jawaban yang benar itu yang adalah A ditemukannya antibiotik spraktum Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.